Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Prosesnya tetap lanjut Jadi kita minta bahwa Terlapor untuk segera dipanggil Tapi hak-haknya juga Satu sama lain tidak boleh dikurangin Jadi kalau memang Ingin menghadirkan saksi yang meringankan Silahkan itu diatur di KUHAP Tapi proses ini tetap jalan Dan saya sampaikan kepada Penyidik bahwa kami Melaporkan bukan Dalam kapasitas seseorang Menjalankan tugas profesinya Tapi dia kita laporkan Karena dia melakukan perbuatan secara pribadi Jadi supaya semuanya clear Yang ketiga Kami juga menyampaikan bahwa Di dalam proses hukum itu Ada yang namanya penyelidikan Jadi penyelidikan itu sudah dipanggil Semua, Niki saja saksinya Empat orang Dan beberapa wartawan Rekan-rekan itu ada yang dipanggil Saya tidak perlu sebutkan Jadi sekitar 10 saksi Barulah Memanggil yang terlapor Jadi kalau ada informasi Yang tidak benar Berarti tidak memahami proses hukum Tentang penyelidikan dan penyidikan Di dalam KUHAP yang diatur Jadi proses hukum itu Tidak mungkin akan memanggil terlapor Atau memanggil orang yang dilaporkan Kalau saksi-saksi belum dipanggil Terlebih dahulu Ini kita menghadirkan empat saksi Tambah media Tambah media Ada beberapa rekan media dipanggil Dimintain keterangan Dan semuanya hadir Sehingga langkah selanjutnya Memanggil Yang dilaporkan Jadi keliru Kalau ada ketidakmengertian Tentang proses hukum Di dalam kasus ini Jadi kami juga menanyakan Dan insya Allah Segera akan dipanggil Saksi-saksinya juga Yang dilaporkan oleh kita Itu satu Yang kedua Kami juga tadi bertemu Dengan penyidik Dalam kasus yang lain Yang mudah-mudahan Segera Pada proses lebih lanjut Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Sesuatu Apa namanya tadi? Lupa G.B Itu sudah memenuhi unsur Pidana Sehingga kami harapkan Proses ini lanjut Dalam proses penyidikan Seperti itu Bang, tadi berarti Pemeriksaan soal tudingan ini ya Apa? Cepu polisi itu ya Bang ya? Ya, ini kaitannya dengan Cepu polisi Karena kasusnya penyidikan Kalau sudah penyidikan itu Berarti perbuatan pidananya Sudah ada Sudah terpenuhi Sehingga Dalam rangka Untuk mencari siapa Yang bertanggung jawab Atas perbuatan itu Yang dilaporkan Harus dipanggil Nah, jadi Kalau ada Tidak mungkin Penyidik memanggil saksi Atau orang yang dilaporkan Kalau belum Memeriksa para saksi Saya tegaskan Nikita saja Empat orang saksinya Belum rekan-rekan media Yang dipanggil Ada beberapa orang Kami juga tadi tanya Dan semuanya Sudah jelas Bahwa proses ini Berjalan sesuai Dengan KUHAP Kalau tidak bisa Baca aja KUHAPnya Biar ngerti Apa itu penyelidikan Apa penyelidikan Supaya tidak Memberikan informasi Yang sesat Kepada masyarakat Nikita tadi Kenapa mau ngumpet Nikita Ngumpet apa sih Iya Tadi atas Data tadi Tidak luar itu Sota Mana pada lihat Lihat Mana Tadi sempat Mutah-mutah Di situ Kenapa Maksudnya Angin Kan gua syuting terus nih Sehari 2 episode Sehari 2 episode Kalau gua kan artis Beneran Syuting Menghibur masyarakat Ya kan Itu Capek Berarti bukan Gara-gara papasan Ketemu Lama itu Tapi siapet Gak ada Biasa aja gua Mereakin siapet Kalian mah aneh ya Bukan Dia bukan artis Dia bukan pengusaha Dia bukan Orang yang gua laporin juga Kenapa Kalian wawancara sih Soalnya Gua mau tanya Lu dilaporin ke polisi Atas dugaan penyebaran Orang baik Tadi Dua minggu yang malu Gua kesini Nganyain tentang Si nenek Pelt Bukan Soal dia Kalau dia mau ngelaporin siapa Terserah aja Berarti belum tau nih Soal laporan Lu dilaporin lagi Aduh paling gak jalan Say Udah deh Keribet aja Apa Masuk angin Langsung masuk angin Langsung masuk Gua masuk ayan beneran Gua kan lo kan lihat sendiri Gua kan di TV ada programnya Terus tadi neriakin siapa Neriakin siapa tadi Gimana gua mau bitreak teriak Gitu Yang tadi mah gua di atas Gak ada Gua track Bencong yang mana Bencong yang mana Tadi teriakin bencong Gak ada Tapi gua mau heran sama kalian itu Kadang-kadang suka Bikin-bikin Ini deh Bikin-bikin puyang sendiri Orang tuh kalau mau wawancara tuh Artis Pengusaha jelas Jangan lontek Jangan war-war-war Yang lu pada wawancara Gak bakal naik juga beritanya Tetap aja ntar disanding-sandingin Sama gua juga Gak kan Gak kayak Ketan-ketan kayak ada Dengan Dengan apa aja Di atas Dari di atas begininya Gua di atas merokok aja gua Enggak di ini Kabar Ya kalau tadi ya proses biasa Kita ngajep ke penginiknya Gak apa-apa Jadi kita Sampaikan surat juga Secara tegas Kita sampaikan bahwa Yang kita laporkan Secara kami tegaskan Yang kami laporkan Adalah pribadi Bukan seseorang Yang menjalankan Tugas profesinya Jadi supaya Clear semua Kalau Dia menjalankan Tugas profesi Saya yang pertama kali Akan melarang Nikita untuk melaporkan Tapi karena dia Tidak dalam menjalankan Tugas profesi Artinya Apa yang diperbuat Adalah perbuatan pribadi Sehingga kita Laporkan dia Di Kepulisi Langsung memberikan efek Jerat terhadap Pelaku sendiri Ya kalau Dalam proses pidana Memang Efek jerat Itulah yang memang Di dalam Salah satu Azasnya Jadi efek jerat Bisa juga Dalam bentuk hukuman Tapi yang terpenting Bahwa Janganlah Semudah itu Untuk Memberikan Sebuah pernyataan Pernyataan Yang merugikan Orang lain Kalau Anda Tidak tahu Sama sekali Persoalan Supaya Jangan sampai Berimbas Dilaporkan Oleh orang lain Seperti itu Ya Pencemaran nama baik Fitnah Bahkan Banyak lah Pasalnya Kita tunggu lagi Kalau kerugiannya Tidak bisa dihitung Ya Kerugian Nikita Secara Inmaterial Tidak Tidak terhingga Artinya Kerugian ini Moril Juga rugi Secara materi Juga rugi Nah kerugian Moril Ini kan Tidak ada Batasnya Jadi tidak Terbatas Ada yang disampaikan Terhadap orang Yang melaporkan Niki Yang dibilang Cukup Yang dibilang Yang papasan Yang papasan tadi Apa Niki tadi Ya udah cepetan aja Dia dateng deh Waktu gue dilaporin Gue bilang Pura-pura sakit lah Pas segala macem Cepetan aja dateng Biar cepet kelar Kasian kan Pak Polisinya Tapi datang sakit hati Dendam gak sih Terhadap Yang tadi ketemu Pas papasan Siapa sih Yang barusan Kita tidak melaporkan Orang yang ketemu Saya tadi ketemu Penyidik aja Banyak Lu mah aneh Gue kan Ngelaporkannya siapa Yang buruk-burusan Lihat Orang lain lagi Nah berarti Gue tuh strong Buat lawan gue aja Harus banyak orang Aduh gue sendiri aja Cukup Abang-abang ini 12 tahun Oke siap Oke Kalau yang sekarang kan Kasusnya kan Tinggal gue yang laporkan Orang-orang Kalau yang orang laporkan Gue kan udah Habis Finis Sudah Gak bisa lagi Ngapak-ngapain Ya kalau Masalah yang saat ini Memang ada beberapa ya Jadi ini kita Melaporkan semua Dan salah satu Yang terpenting Kita juga mengajukan Kasasi Atas penetapan